Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau berbagi cara memperbaiki kulkas merk polytron bagian bawah bedah dingin bagian atas bagian atas bagian bawah tidak ada hawa sama sekali kalau kipasnya ini bagus kipas bagus ini penyebabnya ini piusnya pius pemanas ini pius pemanasnya rusak udah masuk air dalamnya temen-temen bisa kalau punya kulkas bisa dicek sendiri ini udah saya siapkan dengan yang baru kawannya satu ini dipakai dua karena tidak ada perpatnya saya beli di toko adanya seperti ini buka sama saja fungsinya jam 10 olitron ini sudah saya pasang seperti ini bagian bawah ini ini yang sudah saya potong karena saya tidak bisa di bawah ini ini sudah kita pasang ini ini penyebabnya ini ini yang pasti bermasalah bagian bawah kalau nggak bisa ingin ini bagian ke kipasnya kita pasang dulu ini jangan sampai terbalik cara masangnya kita cek dulu kita cek ini blower bagus masih normal ya karena kerusakannya dari bagian hius sama hius pemanasnya ini ya kalau kita beli di toko harganya masih berapa murah ini ini sudah kelihatan saljunya putih tertanda kulkasnya sudah normal sudah bisa keluarkan hawa dingin bagian bawah mohon maaf karena ini sudah saya potong karena nggak bisa video-in kamera-in karena kerjanya sendiri ini ini udah sampai sini udah dingin semua teman-teman udah bagus kulkasnya caranya simple kalau teman-teman punya kulkas merek polytron teman-teman jangan lalanya bagian bawah tidak bisa di cek kita coba dulu ini awah udah ada awah udah ada awah dingin ini teman-teman kita tutup tutup luarnya ini kita nunggu sampai beberapa menit sampai keluar asap sampai ngebul keluar asap dari salju awan-awan salju sekitar 10 menit 20 menit pasang dulu ini berutnya jadi simple caranya untuk merupai kulkas merupai kulkas polytron bagian bawah yang tidak dingin nah ini dan sini gak ada hawan gak ada naap gak ada hawai salju gak ada wap dan aku kasih normal ok bagus ok bagian bawah kita pasti bisa dingin nah disini sudah berada hawa